Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabar hari ini mudah-mudahan teman-teman semua yang menjadi subscriber di channel ini dalam keadaan baik-baik dan sehat semua di tengah pandemi virus corona teman-teman kita harus tetap fit tetap menjaga kesehatan agar imunitas di dalam tubuh kita itu menjadi kuat sehingga dengan tubuh kita kuat imunitas kita tinggi maka virus yang masuk dalam tubuh kita ini kita bisa kalahkan nah teman-teman kita akan membahas kembali perkembangan covid-19 kalau kita baca di kompas.com teman-teman bahwa hari ini yang sudah terkonfirmasi ada 7.418 ada tambahan kasus 283 jadi tambahan kasus ini tiap hari kita melihat ada kenaikan dan juga ada penurunan teman-teman tapi semua itu di atas 100 orang tiap hari karena kita bicara nasional tentu akan menjadi banyak akan dikumpulkan tiap-tiap provinsi siapa-siapa yang terkena covid-19 kemudian kita lihat lagi teman-teman yang dirawat ada ada 5.870 yang meninggal 635 dan yang sembuh 913 jadi ini angka kesembuhan meningkat dari hari ke hari jadi kalau kita melihat perkembangan dalam 4 atau 5 hari ini yang sembuh ini terus naik teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman dengan angka yang sembuh ini semakin meningkat maka harapan kita semakin optimis bahwa kita bisa mengalahkan covid-19 yang ada di Indonesia kemudian teman-teman kalau kita melihat grafiknya ini yang warna hitam ini adalah terus meningkat ini artinya bahwa perkembangan covid-19 ini terus bertambah jadi yang kita harapkan bahwa grafik ini harusnya yang hitam ini semakin menurun nah teman-teman kita juga akan melihat kasus per provinsi karena tiap provinsi tentu akan beda-beda jumlah orang yang terkonfirmasi kemudian yang meninggal dan yang sembuh kemudian teman-teman kita akan melihat perkembangan tiap provinsi yang pertama adalah DKI Jakarta ini terkonfirmasi 3.383 meninggal 301 sembuh 322 jadi yang sembuh ini ternyata ada kemajuan juga di DKI Jakarta ini semakin banyak kemudian Jawa Barat terkonfirmasi 762 meninggal 71 dan sembuh 79 Jawa Timur 638 meninggal 58 dan sembuh 101 kemudian Jawa Tengah terkonfirmasi 479 meninggal 53 dan sembuh 54 Sulawesi Selatan terkonfirmasi 387 meninggal 30 sembuh 75 Banten terkonfirmasi 337 meninggal 35 dan sembuh 29 Bali terkonfirmasi 152 meninggal 3 dan sembuh 47 Papua terkonfirmasi 123 meninggal 6 sembuh 28 Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi 108 meninggal 4 dan sembuh 11 Kalimantan Selatan terkonfirmasi 107 meninggal 6 dan sembuh 9 Itulah teman-teman beberapa provinsi di mana tiap provinsi ternyata ada yang terkena COVID-19 Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah pemerintah provinsi dalam rangka memutus mata rantai perkembangan virus corona ini membuahkan hasil karena seperti Jakarta Surabaya kemudian Jawa Barat ini sudah mulai menerapkan status PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar dengan pembatasan itu mudah-mudahan ini perkembangan virus corona juga terbatas dibatasi gerakannya dan tentunya harapan kita akan hilang virus corona yang ada di Indonesia Nah teman-teman terkait hal itu ini ada berita juga bahwa Presiden Jokowi ini telah mengumumkan melarang orang mudik ke kampung halaman karena berita ini sebenarnya sudah lama terdengar tetapi keputusan Pak Jokowi melarang itu baru kemarin hari Selasa tanggal 21 April 2020 Presiden melarang masyarakat yang mudik karena apa yang mudik itu dikhawatirkan pulang ke kampung halaman pulang ke desa ini membawa penyakit baru yaitu virus corona itu yang dikhawatirkan karena itu Presiden membuat aturan untuk melarang warganya pulang kampung nah terkait aturan yang diterapkan Jokowi bahwa melarang mudik warganya ini juga ada kritikan dari beberapa pejabat kemudian politisi pengamat kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari kenapa baru kemarin ini dilakukan oleh Pak Jokowi ada yang mengatakan terlambat kalau aturan itu sekarang dibuat karena sudah banyak orang yang sudah mudik ini beberapa pengamat mengatakan seperti itu nah teman-teman sebelum kita membahas lebih jauh terkait mudik ini kita dengar dulu pesan atau anjuran yang disampaikan oleh ulama besar Indonesia kita lihat videonya teman-teman saya sudah menambil keputusan tahun ini tidak mudik walaupun ada kesempatan saya bisa mudik tapi saya tidak mau menapa bukan saya butuh silaturrahim siapa yang tidak ingin silaturrahim bertemu dengan orang tua orang tua kita adalah surga surga kita di dunia makanya kita ingin silaturrahim bersama mereka bahkan kita tidak mau tinggalkan mereka tapi kondisi yang menuntukan kita tidak butuh silaturrahim tapi tetap kita bisa dan mampu menjalin silaturrahim melalui Fikri Paul dalam jarak jauh mudik kita tahun ini menjadikan mudik kita di rumah untuk menjaga keluarga kita menjaga kebersamaan kita dan menjaga kesihatan kita mungkin ada orang berkata saya mampu menjaga diri sebenarnya jamaah sekalian bahayanya sebenarnya bukan orang yang sakit yang lebih bahaya kalau anak muda yang sehat fisiknya kuat beraktifitas luar biasa lancar dia kanak sakit dia sudah positif corona pulang ke rumahnya bersalaman dengan orang tuanya yang sudah tua dan usia barangkali ada di antar keluargan yang sakit-sakitan disitulah menular penyakit ini dan bisa menakibatkan meninggalnya orang tuanya orang berkata anak muda saya sehat dan merasa karena corona saya biasa-biasa iya memang biasa-biasa tetapi belum tentu karena anda belum pernah cek belum pernah beriksa bisa positif corona walaupun anda merasa dirinya kuat dan sehat hati-hati ini bisa tertipu dan bisa kita kena bahaya corona dari tempat yang kita tidak sadar makanya jamaah sekalian waspadalah itulah teman-teman pesan yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir bahwa mudik itu memang sesuatu yang diridukan tetapi untuk saat ini Syekh Ali Jabir ini meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik memang silaturahmi ini agak sedikit terganggu karena tidak ada kehadiran kita di orang tua di sana keluarga tetapi kita bisa siasati kita bisa atasi dengan cara video call via whatsapp dan ini adalah dimaklumi semuanya bagi orang tua bagi anak-anaknya yang diperantauan ini semua sudah mafum terkait keadaan yang menyebabkan mereka tidak bisa bertemu jadi ini himbawan anjuran dari Syekh Ali Jabir mari kita tetap di rumah untuk menjaga kesehatan kita menjaga kesehatan orang tua kita saudara-saudara kita karena kalau seorang itu masih sehat tetapi dia sebenarnya mengindap satu virus corona dan dia tidak merasakan penyakit itu tetapi ini sangat berbahaya kalau seorang pemuda itu bersalaman dengan orang tua sanak keluarga yang fisiknya ini lemah imunitasnya ini rendah ini sangat berbahaya bisa menularkan karena itu sebaiknya di rumah saja dan anjuran dari Syekh Ali Jabir mari kita di rumah saja tidak usah mudik lebaran nah teman-teman terkait anjuran dari Syekh Ali Jabir dan aturan yang disampaikan oleh Jokowi terkait mudik ini ada yang mengatakan bahwa aturan ini sebenarnya terlambat karena sudah banyak orang yang sudah mudik baru sekarang pemerintah mau menerapkan aturan mudik dan aturan mudik itu sebenarnya harus ada yang mengawal harus ada sanksi harus ada ketegasan kalau tanpa ada ketegasan aturan yang jelas tidak ada sanksi maka orang akan mengindahkan dan akan tetap mudik mencari jalan-jalan lain kalau di jalan protokol ini tidak bisa maka di jalan tikus dia bergerak ini bisa mungkin sangat dilakukan teman-teman kita akan melihat apa yang disampaikan oleh beberapa media ini ada dari detik 600 ribu perantau asal Jateng sudah mudik berbes terbanyak ini wilayah dari Pak Ganjar Pranowo ada beritanya teman-teman Gubernur Ganjar Pranowo menyebut pada bulan April 2020 ini sudah 565 ribu perantau yang mudik ke Jawa Tengah kawatan berbes menjadi wilayah yang paling banyak kedatangan pemudik data hingga 21 April 2020 sore tercatat 565 965 orang mudik ke Jawa Tengah menggunakan transportasi umum nah itu teman-teman berita di Jawa Tengah ternyata orang-orang sudah pada mudik berarti apa aturan yang disampaikan Jokowi ini sebenarnya sudah terlambat karena masyarakat sudah pada mudik kemudian kita lihat lagi teman-teman informasi lain ini dari detik juga teman-teman Jokowi larang mudik F.I. Rudy terlambat jadi Jokowi larang mudik sebenarnya sudah terlambat ini menurut F.I. Rudy kita lihat beritanya teman-teman wali kota Solo F.I. Hadi Rudy Yatmo menilai pelarangan mudik oleh Presiden Jokowi terlambat sebab saat ini banyak perantau yang terlanjur mudik terlambat sudah pada mudik semua kok tapi kalau PNS TNI Polri tidak mudik itu wajib kata Rudy saat ditemui di kawasan Manahan Solo pada Irabu 22 April 2020 nah ini teman-teman pernyataan dari F.I. Rudy ini juga kader PD Perjuangan Pak Jokowi juga kader PD Perjuangan tetapi ini juga luar biasa Pak F.I. Rudy ini menyampaikan apa adanya blokosuto yang disampaikan bahwa terlambat aturan yang dibuat oleh Pak Jokowi terkait mudik ini karena banyak orang yang sudah mudik kemudian kita lihat lagi teman-teman dari detik juga detik terungkap 900 ribu orang curi stat mudik jadi ini sudah terungkap 900 ribu orang curi stat mudik artinya mudik ini sudah berlangsung teman-teman kita lihat beritanya sebentar pemerintah maju mundur soal membatasi masyarakat mudik di tengah wabah corona keputusan terakhir pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat tidak mudik namun tidak melarang masalahnya menurut Ketua masyarakat transportasi Indonesia Agus Taufik Mulyono dari data kementerian perhubungan sejauh ini sudah ada 900 ribu orang yang melakukan mudik duluan dari Jabodetabek apabila mudik itu tidak dilarang ratusan ribu mudik rawan menyebarkan virus corona ke daerahnya itu teman-teman data dari masyarakat transportasi Indonesia yang mengatakan 900 ribu orang sudah mudik jadi ini teman-teman ada sesuatu yang dalam pikiran kita ini aturan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini memang terlambat karena orang sudah pada mudik tetapi memang ada sebagian yang masih bekerja di perusahaan di pabrik kemudian di tempat-tempat perusahaan yang lain ini memang belum mudik tetapi paling tidak aturan yang diterapkan Pak Jokowi ini adalah bisa menahan yang belum mudik ini agar tidak mudik nah kenapa ini aturan diterapkan supaya pencegahan ini maksimal pencegahan penyebaran virus corona ini maksimal tetapi kalau mereka dibiarkan mudik semua ini rawan sekali penambahan kasus virus corona akan semakin meningkat pasca lebaran jadi lebaran sebelum lebaran mereka mudik pasca lebaran ini akan banyak orang yang terkenal virus corona nah teman-teman ada satu pemikiran kenapa orang mudik orang mudik itu menjadi sebuah tradisi jadi setiap tahun sekali biasanya orang-orang yang merantau di Jakarta Surabaya Jawa Tengah Jogja Kalimantan ingin pulang kampung halamannya jadi mereka merasakan kerinduan karena setahun sekali bisa bertemu dengan keluarga setahun sekali bisa ketemu anak istri ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan walaupun mereka misalkan dibayar dua kali lipat dari gajinya untuk tidak mudik maka mereka tetap akan mudik karena tradisi dan rasa kerinduan terhadap keluarga nah ada juga yang mengatakan kenapa mudik karena di tempat kerja hari ini terjadi PHK yang cukup besar tidak ada pekerjaan maka mereka memutuskan untuk mudik nah kalau mereka ditahan untuk tidak mudik maka harusnya pemerintah juga memberikan sesuatu misalkan bagaimana mencukupi hidupnya bagaimana bisa membiayai persewaan kontraknya jadi sebagian kan juga ada yang ngontrak nah kalau tidak ada pekerjaan dan disana dia tidak bisa melakukan sesuatu maka dia ingin pulang saja ingin mudik ke kampung halaman jadi ini sesuatu yang alamiah sesuatu yang manusiawi ketika di tempat perantuannya ini sepi pekerjaan maka mereka juga ingin mudik tetapi kalau ditahan memang sebaiknya pemerintah menyiapkan infrastrukturnya baik kebutuhan sehari-hari kebutuhan pokoknya makan ini juga harus tercukupi pemerintah bisa menyupli bahan pokok sembako dan sebagainya dan bagi mereka yang merantau sebaiknya pemerintah juga memikirkan dengan membiayai biaya kos-kosan atau kontraannya ini real jangan sampai kita melarang orang tidak boleh mudik tetapi fasilitas dirinya di perantuan ini tidak diperhatikan ini teman-teman menjadi harapan bagi semua karena kita juga perlu win solution sama-sama memberikan solusi baik pemerintah maupun masyarakat yang dilarang untuk mudik itu itulah teman-teman yang kita bahas hari ini terkait perkembangan virus corona di Indonesia dan mudah-mudahan kita berharap virus corona yang ada di Indonesia akan segera berakhir itu teman-teman yang kita bisa sampaikan dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax